Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Abidi Jalil Sekarang saya akan membagikan tutorial Tutorial menggunakan poni remote Dengan kartu X-Hit Yang mana Speed Jaws Yang sudah saya upload tadi videonya Di Youtube Baik langsung saja Sediakan kartu X-Hit No kota No paket No pulsa Langsung kita ke settingan Poni remote nya Di poni remote ini Kita masuk ke pengaturan Di centang Centang Dan juga di centang Nah Sekarang kita atur Proxy type Maka dipilih host Untuk proxy type nya Untuk custom header Itu pilih Ini yang X-Online Dan server nya pilih yang X-Hit Tapi bila menggunakan X-Hit Dan X-Hit Ini untuk semua kartu T-Sale Telkomsel Dan XL3 Ini juga bisa Smartphone juga bisa Jadi tinggal pilih Saya menggunakan X-Hit OPP Maka saya pilih X-Hit Nah Cuma ini pengaturannya Coba langsung Kita Konekkan Nah Bentar dulu Ini Kita pilih server nya Di sini Pilih server nya Saya coba Jepang Aktifkan lagi Nah Terus Kita Konekkan Apakah Konek Atau tidak Nah Ya Berhasil Berhasil Apabila tidak terhubung Dicoba Menggunakan server lain Ya Ini banyak server Maka Dicoba Speed nya ini Berbeda-beda Nah Coba langsung tes Coba langsung tes Apakah ini JOS Coba ya Nah JOS kan Memang JOS kan Jangan lupa Klik Like Dan Subscribe Ya Untuk Mendapatkan Video-video terbaru Tentang internet gratis Bye 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 Bye